Masyarakat kalau tidak membaca detilnya ini kok BUMN banyak masalah Padahal memang saya kira 90% masalah itu terjadi udah sejak dulu Sebelum Pak Erick, Mas Tiko ini menjabat ya baik itu jiwa saya, Asabri, Garuda Ini masalah-masalah yang terakumulasi pada yang dari tahun 2010, 2015 Tapi bukan berarti Pak Erick dan jajaran tidak bisa mengambil keputusan yang sangat strategis Demi kemajuan BUMN di masa yang akan datang Ini karena Pak Erick itu APSSI dan setiap hari bergelut dengan bola Mungkin saya kasih analogi dengan semifinal Real Madrid awal Bayern Munchen Pak Sampai menit ke-87 Bayern Munchen itu masih unggul secara agregat goal Pada menit ke-81 Carlo Encelotti masukkan pemain yang selama ini gak pernah dipakai Namanya Jusselo Menit ke-88 dia buat goal menyamakan agregat goal Dan menit ke-91 ya mencetak goal keduanya Jadilah itu ya jalan bagi Real Madrid untuk masuk final dan menjadi juara untuk ke-15 kalinya Meraih Biala Champions Nah tentu di masa yang singkat ini Pak Erick tentu bisa mengambil keputusan-keputusan strategis Terima kasih